Selamat menikmati. Translate. Hei manusia, aku ditugaskan oleh Gusti Prabu untuk mencegahmu supaya tidak masuk ke negaraku. Jawab salah satu siluman sambil berjalan mendekati Salhyam. Memangnya kenapa? Tanya Salhyam lagi. Gusti Prabu sedang mengadakan acara di istana. Nah, sebentar lagi akan ada manusia baru yang akan menjadi budak di negara siluman. Siluman itu tertawa kegirangan. Berarti benar apa yang dikatakan ibu warung itu? Gumam Salhyam mengingat ucapan ibu warung saat dibawah tadi. Memangnya siapa orang itu? Tanya Salhyam lagi. Ada urusan apa kamu manusia? Kamu tidak perlu tahu siapa yang akan dibawa ke alam siluman karena kamu tidak diundang oleh raja. Siluman itu tidak mau memberitahukan kepada Salhyam tentang seseorang yang akan menjadi budak baru di alam siluman. Kalau begitu, aku sendiri yang akan mencari tahu tentang orang itu. Ucap Salhyam lagi. Baiklah, asal kamu bisa meneglarkanku terlebih dahulu. Jawab siluman menantang kepada Salhyam. Tapi Salhyam tidak pernah gentar. Dia menyanggupi tantangan siluman itu. Saat itu juga terjadilah pertarungan antara Salhyam dan juga puluhan prajurit siluman. Namun dengan ilmu yang dikuasai oleh Salhyam, membuatnya tidak begitu kesulitan untuk mengalahkan siluman-siluman itu. Hanya perlu waktu beberapa menit saja untuk Salhyam membuat para siluman itu terkapar di tanah. Saat Salhyam akan menghabisi mereka semua, tiba-tiba saja para siluman itu menghilang dari pandangan Salhyam. Sial! Ucap Salhyam yang merasa kesal. Setelah pertarungan itu, Salhyam kembali melanjutkan perjalanannya. Dia tidak ingin membuang waktunya hanya untuk berlama-lama di jalan. Salhyam sudah meyakini bahwa orang yang dimaksud oleh siluman itu adalah Sari. Jadi, yang membuat Salhyam terburu-buru adalah dia ingin cepat menyelamatkan Sari. Setelah beberapa menit berjalan, Salhyam yang tadinya berjalan di hutan yang sangat rapat, kini dia kembali ke jalan biasa seperti sering dilewati oleh manusia. Padahal Salhyam sengaja melipir dari jalur untuk menghindari bertemu dengan Aki Warunggi. Loh, di sini ada jalan juga? Salhyam berhenti dan memperhatikan keadaan sekitarnya. Dia sedikit heran dengan jalan yang ia temui. Bagaimana bisa di tengah jalur yang baru dibuka ada jalan yang sudah lebar seperti biasa dilewati oleh orang? Dengan rasa penasaran, Salhyam pun berjalan menyusuri jalan tersebut. Salhyam sangat berhati-hati takut kejadian sebelumnya terulang kembali. Setelah beberapa puluh meter berjalan, Salhyam berhenti karena melihat jalan di depannya kini dipenuhi dengan kabut yang sangat tebal. Wah, ini pasti kayak tadi lagi. Saya akan bulat-balik di sini. Salhyam mulai curiga dengan penomena yang terjadi. Dengan penuh hati-hati karena sudah merasa curiga, Salhyam memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanannya menembus kabut tebal tersebut. Setelah Salhyam menembus kabut, kini Salhyam tiba di suatu tempat yang seperti tidak asing baginya. Setelah diingat-ingat, tempat yang ia kenal itu ternyata halaman rumahnya Aki Warunggi. Salhyam sempat terkejut karena dia tidak pernah menyangka akhirnya akan melewati rumah Aki Warunggi juga. Salhyam yang celinggukan memastikan keadaan sekitar, membalikan badannya untuk kembali ke jalan yang ia lalui dan menghindari bertemu dengan Aki Warunggi. Namun saat Salhyam membalikan badannya, di hadapan Salhyam sudah berdiri satu orang tua yang tidak lain adalah Aki Warunggi. Hahaha, mau pergi kemana kamu? Ucap Aki Warunggi tertawa dengan puas. Salhyam yang terkejut pun sontak melangkahkan kakinya ke belakang untuk sedikit menjauh dari Aki Warunggi. Jangan halangi jalanku. Aku tidak ada urusan denganmu. Ucap Salhyam menatap Aki Warunggi. Hei Salhyam, jelas kamu ada urusan denganku. Aku ditugaskan oleh Gusti Prabu untuk mengatur acara pesta di Gunung Giringsing ini. Aku hanya menerima tamu yang memang diundang oleh Gusti Prabu. Sedangkan kamu, kamu tidak diundang oleh Gusti Prabu. Jadi, sekarang kamu akan berurusan denganku. Memangnya kenapa kalau aku masuk ke istana siluman itu? Haha, jelas kamu akan membuat keributan. Aku tahu maksud kedatanganmu ke sini. Kamu mau mencoba menyelamatkan wanita itu kan? Jadi benar duganku? Manusia yang disambut oleh siluman itu, Sari? Salhyam memastikan. Ya, memangnya siapa lagi? Kamu sudah telat anak muda. Kamu tidak akan pernah bertemu lagi dengan wanita itu. Biadab! Salhyam terlihat sangat geram. Ini semua salahmu. Salhyam menunjuk muka Aki Warunggi. Tidak! Ini semua salah wanita itu. Salah dia mau membuat perjanjian dengan bangsa siluman. Jawab Aki Warunggi menyanggah ucapan Salhyam. Tapi dia tidak akan bersekutu dengan siluman kalau kamu tidak mengantarkannya. Sudah berapa manusia yang kamu jerumuskan untuk bersekutu dengan siluman? Manusia biadab! Salhyam tidak dapat menahan amarahnya. Hei Salhyam! Aku tidak pernah menjerumuskan atau mengajak manusia untuk bersekutu dengan siluman. Mereka sendiri yang meminta kepada aku untuk diantarkan dan dikenalkan dengan siluman. Jangan salahkan aku kalau mereka berakhir di alam siluman. Itu semua karena keserakahan mereka yang ingin hidup kaya raya dan serba punya. Pokoknya kamu harus segera dihabisi agar tidak ada lagi orang yang terjerumus dan bersekutu dengan siluman. Salhyam menatap tajam ke arah Aki Warunggi. Silakan! Lewati diriku kalau kau ingin menyelamatkan wanita itu. Aki Warunggi menyanggupi tantangan Salhyam. Tanpa babi bulagi Salhyam langsung berlari untuk menerjang Aki Warunggi. Namun dengan sigap Aki Warunggi menghindari serangan dari Salhyam. Salhyam pun tidak berhasil menerjang Aki Warunggi. Namun Salhyam sigap membalikan badannya dan mulai memasang kuda-kuda. Begitupun dengan Aki Warunggi, dia dengan cepat memasang kuda-kuda dan siap menerima serangan apapun dari Salhyam. Di tengah gelapnya hutan dengan hari yang sudah hampir malam itu, Salhyam dan Aki Warunggi saling menatap bagaikan dua jawara yang saling memperhatikan gerakan dari masing-masing lawannya. Setelah beberapa saat saling menatap, Salhyam dan Aki Warunggi sama-sama menyerang dan saling menerjang. Saat serangan mereka saling bertemu di tengah-tengah, terlihat percikan cahaya-cahaya terlihat saat terjadi benturan itu. Rupanya mereka berdua langsung menggunakan tenaga dalamnya untuk saling mengalahkan. Mereka sama-sama beradu kekuatan untuk menentukan siapa yang lebih unggul dalam pertarungan tersebut. Cukup lama mereka berdua bertarung, Salhyam terlihat lebih unggul dalam pertarungan tersebut. Bukan hanya soal pengalaman, yang dibutuhkan saat bertarung pun meliputi tenaga atau faktor usia. Mungkin Aki Warunggi kalah unggul karena dia lebih tua dari Salhyam. Sudah bisa dipastikan bahwa tenaganya tidak sebesar dulu saat masih muda. Namun kalau bicara pengalaman, jelas Aki Warunggi lebih unggul dari Salhyam. Saat Aki Warunggi terkapar di tanah karena terkena pukulan Salhyam, Salhyam pun tidak melewatkan kesempatan itu. Salhyam langsung berlari untuk menyusul serangan dan mencoba melumpuhkan Aki Warunggi. Namun dengan sangat cekatan, Aki Warunggi tanpa ada ritual khusus langsung memanggil para siluman dan dedemit untuk membantu kesusahannya itu. Salhyam yang sudah hampir sampai dan melesatkan serangan, tiba-tiba saja dia langsung terpental ke belakang dengan sangat keras. Tubuh Salhyam pun terbanting cukup jauh dan akhirnya terkapar di tanah. Salhyam kehiranan dengan kejadian itu. Dia merasakan seolah ada tembok yang menghalanginya untuk menyerang Aki Warunggi. Setelah beberapa saat, Salhyam kembali melihat ke arah Aki Warunggi. Ternyata di hadapan Aki Warunggi saat ini sudah berbaris puluhan bahkan mungkin ratusan siluman dari berbagai jenis. Mereka sengaja menghalangi dan melindungi Aki Warunggi dari serangannya Salhyam. Sial! Kakek-kakek itu curang! Salhyam semakin kesal. Dengan bersusah payah, Salhyam mencoba untuk kembali berdiri. Dia mejamkan matanya untuk meminta bantuan juga kepada siluman. Namun beberapa kali Salhyam memanggil mereka, siluman harimau tidak ada yang datang satupun. Akhirnya dengan rasa kesal, Salhyam memutuskan untuk menyerang musuh-musuhnya itu seorang diri. Hahaha! Sudahlah anak muda! Kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Jangankan untuk mengalahkanku. Untuk melawan siluman-siluman ini pun kamu tidak akan mampu. Ucap Aki Warunggi dengan sombong. Amarah Salhyam semakin memuncak saat mendengar ucapan dari Aki Warunggi itu. Dengan penuh amarah dan nafsu yang tak tertahankan, Salhyam membabi buta untuk mencoba menyerang kembali Aki Warunggi. Tapi siluman-siluman itu tidak tinggal diam, mereka langsung menghadang Salhyam dan berbalik menyerang. Salhyam pun cukup kewalahan melawan siluman-siluman itu. Karena jumlah mereka yang begitu banyak, membuat Salhyam tidak bisa melesatkan serangan dengan matang. Karena kalah jumlah, akhirnya Salhyam benar-benar susah untuk membangun serangan. Tidak jarang dia terjatuh dan tersungkur ke tanah karena terkena serangan dari para siluman. Sedangkan waktu pun sudah malam dan mulai gelap. Hal itu membuat Salhyam semakin kesulitan untuk melawan musuh-musuhnya. Apalagi para siluman akan bertambah kekuatannya saat waktu malam tiba. Salhyam yang sudah terpojukan pun akhirnya terkapar di sana. Para siluman itu terus menyerang Salhyam tanpa henti. Sedangkan Salhyam hanya menahan serangan tanpa berbalik menyerang dalam keadaan masih terkapar. Berhenti! Ucap Aki Warunggi menghentikan para siluman untuk menyerang Salhyam. Para siluman-siluman itu pun mundur dan gantian Aki Warunggi yang maju menghampiri Salhyam. Hahaha! Tidak semudah itu kamu melangkahiku anak muda! Aku lebih tua darimu! Ucap Aki Warunggi dengan sombong. Salhyam merasakan amarahnya kembali memuncak. Dia mencoba untuk bangkit dan menghabisi Aki Warunggi. Namun baru saja Salhyam bergerak, siluman-siluman itu dengan sigap memegangi tubuh Salhyam. Kini Salhyam pun tidak dapat bergerak karena tidak bisa melawan tenaga siluman-siluman itu. Hahaha! Aki Warunggi tertawa puas saat melihat Salhyam tidak berdaya. Dia menginjak kepala Salhyam dan ditekan ke tanah. Salhyam hanya bisa pasrah dengan perlakuan biadab Aki Warunggi itu. Dia tidak berdaya saat dirinya benar-benar dikuasai oleh nafsu dan amarah yang sedang memuncak. Sekarang apa maumu? Hah! Tanya Aki Warunggi menatap wajah Salhyam yang sudah memerah menahan marah. Cewi, ha ha ha! Salhyam meludah ke arah Aki Warunggi. Meskipun tidak mengenainya, namun perlakuan Salhyam itu cukup membuat Aki Warunggi emosi. Sialan! Kamu memang harus dihabisi! Ucap Aki Warunggi dengan marah. Habisi aku kalau memang kau berani. Tantang Salhyam. Baik kalau itu maumu. Jawab Aki Warunggi. Nih! Bawa golok kesayangan Aki ke sini. Teriak Aki Warunggi kepada istrinya yang berada di rumah. Tidak berselang lama, datang nenek anteh dengan membawa golok milik Aki Warunggi. Ini Aki, jangan sampai bawa darah ke rumah. Ucap nenek anteh sambil menyodorkan golok itu. Ia nih, Nini tenang saja. Sahut Aki Warunggi mengambil golok yang disodorkan itu. Aki Warunggi menarik golok itu dari sarungnya. Golok dengan gagang bercorak kepala ular itu terlihat cukup tajam. Hahaha! Akhirnya, setelah sekian lama, kamu akan memakan mangsa lagi. Ucap Aki Warunggi sambil memperhatikan golok miliknya itu. Jangan banyak bicara kamu! Ayo kau berani bunuh aku sekarang juga! Ucap Salhyam yang sudah terlanjur tidak berdaya. Haha! Tenang Salhyam! Aku akan secepatnya membunuhmu. Bahkan, tanpa dipintapun, aku akan sukarela menghabisimu. Pandangan Aki Warunggi beralih kepada Salhyam. Kamu pamitan dulu kepada dunia. Sebentar lagi kamu akan aku kirim ke alam baka dan kamu akan meninggalkan dunia ini. Hahaha! Sambung Aki Warunggi diakhiri dengan tawa. Cewi yihaha! Lagi-lagi Salhyam meludahi Aki Warunggi walaupun tidak mengenainya. Sontak saja hal itu membuat Aki Warunggi semakin geram. Aki Warunggi pun mengangkat goloknya mengambil ancang-ancang. Dia mengarahkan golok itu tepat di leher Salhyam. Pamit Salhyam! Kamu akan bertemu dengan ajalmu! Ucap Aki Warunggi sambil mengayunkan golok itu ke arah leher Salhyam. Salhyam yang melihat kilatan dari golok Aki Warunggi langsung memejamkan matanya. Dia benar-benar pasrah dengan keadaannya saat ini. Dia berpikir kalau hari itu memang waktunya dia mati, dia akan mati walaupun tanpa dibunuh Aki Warunggi. Sebaliknya, jika hari itu belum waktunya Salhyam untuk mati, maka golok Aki Warunggi tidak akan mencelakai dirinya. Tiba-tiba saja sesuatu yang mengkilap menyambar golok Aki Warunggi sebelum sampai di leher Salhyam. Golok Aki Warunggi pun jatuh ke tanah. Aki Warunggi sedikit terkejut dengan kejadian itu. Dia melihat golok miliknya yang sudah berada di tanah. Pandangan Aki Warunggi tertuju pada pisau belati yang tertancap tepat di sebelah goloknya. SOMAT Ucap Aki Warunggi sambil celinggukan mencari seseorang. Aku di sini Ucap seseorang yang datang dari belakang Aki Warunggi. Sontak saja Aki Warunggi membalikan badannya untuk memastikan orang tersebut. Setelah terlihat, ternyata benar bahwa orang yang berada di belakangnya itu adalah Aki SOMAT, musuh bebuyutannya. Hahaha, baguslah SOMAT kamu datang ke sini. Jadi aku tidak perlu repot-repot mencarimu. Sekarang kamu dan cucumu ini akan bertemu dengan ajalmu di sini. Aki Warunggi meninggalkan Salhyam dan menghampiri Aki SOMAT. Sombong kamu Warunggi. Hidup dan matiku bukan berada di tanganmu. Aku tidak pernah takut kepadamu. Sahut Aki SOMAT juga berjalan mendekat. Hahaha, SOMAT! Aku akui keberanianmu tidak pernah luntur dari dulu. Tapi aku ingin melihat apakah kesaktianmu sebanding dengan keberanianmu itu. Aki Warunggi menatap kepada musuhnya itu. Aku tidak punya kesaktian. Kesaktian hanyalah milik Tuhanku. Kalau Tuhanku berkehendak, kesaktianmu juga tidak akan ada apa-apanya. Jawab Aki SOMAT lagi. Kalau begitu kita saksikan. Siapa yang lebih sakti di antara kita? Aki Warunggi mulai memasang kuda-kuda. Aki SOMAT tidak menjawab lagi. Dia hanya bersiap untuk menerima serangan dari Aki Warunggi. Pertarungan dua musuh bebuyutan pun tidak dapat dihindarkan lagi. Mereka berdua bertarung dengan sangat lincah dan cekatan. Keahlian mereka dalam bertarung tidak lupu dimakan usia. Walaupun umur mereka sudah tidak muda lagi, tapi mereka masih sangat mahir dalam memainkan pencah dengan jurus andalanya masing-masing. Salhyam yang masih terkapar di tanah pun menyaksikan pertarungan itu. Dia merasa kagum dengan dua orang tua yang sama-sama mahir dalam berkelahi. Bukan hanya Salhyam, para siluman pun hanya menyaksikan pertarungan antara Aki SOMAT dan Aki Warunggi. Namun kesempatan itu tidak disiasiakan oleh Salhyam. Di saat para siluman sedang lengah, Salhyam mengerahkan semua tenaganya untuk melepaskan diri dari siluman-siluman yang memeganginya. Dengan sekali gerakan, Salhyam langsung terbebas dari siluman-siluman itu. Melihat musuhnya lepas, para siluman langsung berhamburan untuk meyerang dan kembali menangkap Salhyam. Namun kali ini tenaga dan kekuatan Salhyam sudah kembali pulih. Ditambah kehadiran kakeknya di sana, membuat semangat Salhyam kembali membara. Salhyam pun kembali bertarung dengan siluman-siluman itu. Namun kali ini Salhyam lebih unggul dari mereka. Salhyam lebih gesit dalam menghindari dan mengirim serangan kepada musuhnya. Setiap siluman yang menyerangnya, Salhyam akan menangkap tangan atau kakinya. Setelah berhasil menggenggam, Salhyam lalu membanting siluman-siluman itu ke pohon-pohon yang berjejar cukup jauh dari area pertempuran. Saat siluman-siluman itu dibanting oleh Salhyam, satu persatu siluman-siluman itu menghilang entah kemana. Namun hal itu membuat Salhyam semakin mudah untuk cepat menyelesaikan pertarungannya. Setelah beberapa saat, semua siluman yang bertarung dengan Salhyam hilang dari pandangan. Kesempatan itu menjadi kesempatan baik untuk Salhyam melanjutkan perjalanannya ke Sang Yang Lawang. Ki, saya pergi ke Sang Yang Lawang. Maaf saya tidak bantu Aki. Ucap Salhyam kepada Aki Somat yang masih bertarung. Iya! Jawab Aki Somat singkat. Dia tidak bisa banyak bicara karena masih dalam keadaan bertempur. Salhyam pun langsung berlari menyusuri jalan setapak. Dia ingin cepat sampai di Sang Yang Lawang untuk menyelamatkan Sari. Setelah melewati beberapa tanjakan, Salhyam sudah bisa melihat dari jauh goa tempat di mana Sang Yang Lawang berada. Namun langkah Salhyam terhenti saat melihat goa itu terang seperti ada lampu-lampu yang menyenarinya. Setelah Salhyam lebih dekat, dia bisa melihat di dalam goa itu ternyata ada seseorang yang sedang digantung tangannya dan dijaga oleh puluhan prajurit. Salhyam mulai memastikan orang tersebut. Setelah jelas, ternyata orang itu adalah Sari yang memang belum masuk ke alam siluman. Sari masih punya kesempatan untuk hidup di alam manusia. Namun karena takut kalau Sari akan susah untuk dibawa, para siluman menculik Sari dan menahannya di Sang Yang Lawang. Malam ini adalah malam terakhir bagi Sari mempunyai kesempatan untuk hidup di alam manusia. Kerajaan siluman ular pun mengadakan pesta untuk menyambut manusia yang akan menjadi anggota baru mereka yaitu Sari. Sari! Ucap Salhyam yang menyadari bahwa itu adalah Sari. Salhyam pun berlari menuju goa itu. Tanpa menoleh ke kanan dan ke kiri, pandangan Salhyam hanya terfokus melihat Sari yang terlihat sangat menderita. Namun belum sampai Salhyam di goa, tiba-tiba muncul satu siluman di hadapan Salhyam dan menghadangnya. Langkah Salhyam pun sontak terhenti karena siluman itu. Siluman itu menatap Salhyam dengan tatapan yang sinis seperti siluman-siluman sebelumnya. Jangan halangi jalanku, ucap Salhyam. Tidak bisa! Kamu tidak boleh datang ke tempat ini. Jawab siluman itu. Saya harus cepat menghabisi siluman ini. Saya tidak punya banyak waktu lagi. Gumam Salhyam dalam hati. Salhyam pun langsung meberobos untuk menerjang siluman itu. Namun siluman yang berada di hadapan Salhyam cukup gesit, dia menghindari serangan Salhyam itu. Ternyata siluman itu adalah Kisanca yang merupakan ketua dari para prajurit maraja sakti. Tak heran bila kemampuannya dalam bertarung di atas prajurit-prajurit yang lain. Setelah itu terjadi lagi pertarungan antara Salhyam dan Kisanca. Salhyam tetap memaksa ingin masuk, sedangkan Kisanca tetap menahan Salhyam karena itu adalah perintah dari rajanya. Tidak sebentar Salhyam dan Kisanca bertarung. Mereka saling menyerang dan bertahan dari musuhnya masing-masing. Namun Salhyam lagi-lagi unggul dalam pertempuran itu. Setelah sedikit bersusah payah, Salhyam bisa membuat Kisanca terjatuh dan tersungkur ke tanah. Saat yang tepat bagi Salhyam untuk mengakhiri pertempuran, Salhyam pun tidak menyanyiakannya. Dia langsung berlari untuk mengakhiri pertempuran itu dengan menghabisi Kisanca. Tapi rencana Salhyam tidak berjalan sebagaimana yang dibayangkan. Sebelum kaki Salhyam berhasil menggapai Kisanca untuk menghabisinya, dari arah yang tidak disadari oleh Salhyam, datang serangan yang membuat Salhyam hilang keseimbangan dan akhirnya tersungkur di tanah. Haduh, teriak Salhyam yang merasa kesakitan. Sanca, ini tanjaun tidiau. Ucap siluman itu memerintahkan Kisanca untuk pergi. Hahaha, pautingnya ukaulah bakal melespatika sia Salhyam. Translate Hahaha, malam ini aku akan membalaskan dendam padamu Salhyam. Ucap siluman itu sambil mendekati Salhyam. Salhyam pun sedikit terkejut. Dia menoleh dan memperhatikan siluman yang terus mendekat ke arahnya. Siluman dengan tubuh setengah ular dan setengah manusia itu seperti tidak asing bagi Salhyam. Yang membuat Salhyam semakin terkejut adalah dia melihat siluman itu buntung di bagian ekornya. Ingatan Salhyam pun langsung sampai pada saat saat dirinya menebaskan pisau belati pada salah satu siluman waktu dulu. Kamu? Ucap Salhyam sedikit tidak percaya. Karena Salhyam menganggap bahwa siluman yang ia tebas dulu sudah mati. Iya, aku loka bedra. Jangan anggap aku sudah mati. Salhyam, aku sengaja mengumpulkan kekuatan untuk membalaskan dendamku padamu. Kamu harus membayar atas semua penderitaan yang aku rasakan. Jawab siluman itu dengan raut wajah yang sudah penuh amarah. Ternyata siluman itu adalah Prabu Anom Loka Bedra, anak dari Prabu Maraja Sakti yang pernah dicelakakan oleh Salhyam. Dia menghilang bukan karena mati, tapi mengumpulkan kekuatannya untuk membalaskan dendam kepada Salhyam di kemudian hari. Dan malam itu adalah malam yang tepat bagi Prabu Anom untuk membalaskan dendamnya. Prabu Anom Loka Bedra langsung menyerang Salhyam. Dia ingin cepat-cepat meluapkan semua amarahnya yang sudah sekian lama dia pendam. Sedangkan Salhyam yang melihat musuhnya menyerang, dia sengaja menggulingkan badannya untuk menghindari serangan tersebut. Dengan sigap Salhyam cepat-cepat berdiri memanfaatkan waktu saat Loka Bedra sedang tidak fokus karena kehilangan targetnya. Loka Bedra terlihat semakin geram saat Salhyam berhasil menghindar dari serangannya. Dia kembali menghadap Salhyam untuk menyerangnya lagi. Namun kali ini serangan Loka Bedra berhasil diimbangi oleh Salhyam. Dengan kematangan ilmu beladiri Salhyam, membuat Loka Bedra tidak mudah untuk mengalahkan Salhyam. Pertempuran sengit pun terjadi lagi. Salhyam dan Loka Bedra saling bertahan dan menyerang. Tidak jarang mereka berdua saling menjatuhkan satu sama lain. Sementara itu waktu terus berjalan. Hari yang sudah malam pun menjadi semakin gelap. Salhyam dan Akis Somat sudah merasa kelelahan dan kesusahan untuk melihat karena pencahayaan yang terbatas. Namun yang menjadi masalahnya bukan itu, tetapi waktu Sari yang tinggal sebentar lagi. Waktu itu pun sudah terlihat pintu sang yang lawang terbuka. Para prajurit Siluman terlihat beriringan menuntun Sari untuk masuk ke alam Siluman. Sebentar lagi Maraja Sakti dan seluruh penghuni istana akan mengadakan pesta penyambutan anggota baru di negara mereka. Keadaan itu lambat laun disadari oleh Salhyam. Di sela-sela pertarungannya, Salhyam sempat melirik ke arah sang yang lawang. Dan yang ia lihat adalah pintu sang yang lawang telah terbuka. Hal itu menandakan bahwa Sari sebentar lagi akan segera masuk ke alam Siluman dan tidak akan pernah kembali ke alam manusia. Aku harus cepat mengalahkan Siluman ini! Gumam Salhyam dalam hati. Salhyam pun menaikkan tempo pertarungannya. Dia ingin cepat-cepat menyelesaikan pertarungan itu. Dia menaruhkan nyawanya sendiri untuk keselamatan Sari. Setelah beberapa saat, Salhyam akhirnya kembali unggul dalam pertarungan. Hal itu bisa dilihat dari gerakan Lokabedra yang sudah mulai kewalahan untuk mengimbangi serangan dari Salhyam. Saat ada waktu yang tepat, Salhyam tidak menyanyiakannya. Dia langsung menyerang ke organ tubuh lawan yang sangat rawan. Dengan satu serangan yang tepat sasaran itu, membuat Lokabedra langsung tersungkur dan hampir tidak bisa berdiri kembali. Saat datang kesempatan emas itu, Salhyam langsung berlari menuju Gua Sangyang Lawang. Dengan cekatan dia memanjat tebing-tebing sebelum sampai di gua. Salhyam pun sudah berhasil naik. Dia langsung berlari untuk masuk dan menyelamatkan Sari. Namun saat Salhyam baru meninjakan kakinya ke dalam gua tersebut, lagi-lagi gangguan datang. Kali ini di hadapan Salhyam tiba-tiba datang satu sosok harimau yang menghadangnya. Salhyam mencoba menghindari harimau tersebut dan tetap fokus untuk menyelamatkan Sari. Sari! Teriak Salhyam. Sari yang sedang digiring oleh para siluman untuk masuk ke alam siluman, saat mendengar namanya disebut langsung menoleh ke belakang. Kang Salhyam! Sahut Sari. Sari langsung berontak untuk melepaskan diri. Namun apa daa, siluman-siluman itu sangat banyak jumlahnya sehingga Sari tidak bisa berkutik. Sedangkan Salhyam yang terus berlari sudah hampir sampai dan mencoba menggapai Sari. Namun harimau yang menghadang Salhyam langsung meloncat dan menerkam Salhyam. Dengan terkaman harimau dari belakang itu membuat Salhyam tidak bisa menghindar lagi. Salhyam terjatuh dan tersungkur ke tanah. Tidak cukup sampai di situ, harimau itu terus menyerang Salhyam dari arah belakang. Salhyam benar-benar kesusahan karena posisi dia yang telungkup di tanah sedangkan harimau itu berada di atasnya. Dengan keganasan harimau tersebut, akhirnya Salhyam tidak sanggup lagi dan tak sadarkan diri. Sari yang melihat kejadian tersebut sontak menangis dengan histeris. Dia terus berontak untuk menghampiri Salhyam. Namun para siluman tidak menghiraukannya sedikitpun. Mereka tetap membawa dan menggiring Sari untuk masuk sang yang lawang. Akhirnya Sari pun berhasil dibawa oleh prajurit maraja sakti masuk ke alam siluman dan menuju istana. Salhyam masih tidak sadarkan diri setelah mendapat penyerangan dari harimau itu. Harimau itu pun turun dari tubuh Salhyam. Setelah turun, harimau itu tiba-tiba berubah menjadi sosok perempuan yang sangat cantik. Ternyata harimau itu adalah putri Cindewelang yang merupakan anak dari Raja Siluman Harimau dan merupakan calon istri Salhyam dari bangsa Siluman. Putri Cindewelang sengaja datang ke sana karena telah bekerja sama dengan Siluman Ular. Dia datang untuk mencegah Salhyam agar tidak bertemu Sari dan menyelamatkannya. Pantas saja saat Salhyam meminta bantuan kepada Siluman Harimau, mereka tidak ada yang datang. Ternyata memang mereka sudah bersekongkol untuk menghalangi Salhyam menyelamatkan Sari. Putri Cindewelang menatap Salhyam dengan tatapan iba. Dia tidak tega melihat calon suaminya tergeletak dan terluka karena ulahnya sendiri. Sedangkan Lokabedra yang sempat terkena serangan Salhyam langsung berdiri dan menghampiri Salhyam yang masih tergeletak di tanah. Hahaha, ayawna waktunasya manggipatite Salhyam. Translate. Hahaha, sekarang waktunya kamu bertemu ajal Salhyam. Ucap Lokabedra sambil mengeluarkan senjatanya yang berupa pedang. Saat Lokabedra mencoba menebaskan pedangnya, Putri Cindewelang langsung menghentikan aksi Lokabedra itu. Perhenti! Apa-apaan kamu Lokabedra? Putri Cindewelang menatap Lokabedra dengan kesal. Menjauh kamu Cindewelang! Aku akan membalsahkan dendam kepada manusia ini. Hei Lokabedra! Apa kamu tidak ingat dengan janji? Kamu akan melepaskan orang ini saat aku berhasil menghentikannya. Ucap Putri Cindewelang lagi masih menghalangi Lokabedra. Hei Cindewelang! Aku tidak peduli. Yang penting aku akan membalaskan dendam kepada manusia ini. Lokabedra sepertinya tidak menghiraukan janji yang telah ia buat sebelumnya. Kalau begitu kamu ingkar janji. Aku akan izinkan kamu membunuh manusia ini asalkan kamu bunuh aku terlebih dahulu. Tantang Putri Cindewelang. Baik kalau itu maumu. Kita adu kekuatan sekarang juga. Sahut Lokabedra menyanggupi tantangan Putri Cindewelang. Pertarungan antara Aki Warunggi dan Aki Somat masih terus berlangsung. Mereka saling adu kekuatan dan keahlian untuk saling mengalahkan satu sama lain. Aki Warunggi yang memang dari dulu menyimpan dendam kepada Aki Somat, Tentu saja dia tidak ingin menyanyiakan kesempatan lagi untuk menghabisi musuhnya itu. Namun Aki Somat juga demikian. Dia berfikir bahwa Aki Warunggi adalah orang yang berbahaya dan bisa mencelakai lebih banyak orang lagi. Jadi Aki Somat pun bertekad malam itu juga bisa menghabisi Aki Warunggi. Setelah cukup lama mereka berdua bertarung, Aki Somat dan juga Aki Warunggi sudah sama-sama merasakan lelah karena fisik mereka memang tidak mudah lagi. Namun seolah saling mengerti, Aki Somat dan Aki Warunggi tiba-tiba menghentikan pertarungan itu. Mereka berdua duduk bersilah saling berhadapan dengan jarak yang cukup jauh. Rupanya pertempuran mereka kali ini tidak akan menggunakan kekuatan fisik melainkan kekuatan batin atau tenaga dalam. Memang kedua kakek-kakek ini selain terkenal jago pencah juga jago dalam hal tenaga dalam. Tanpa berlama-lama lagi mereka langsung memejamkan mata dan mulai membaca mantra-mantra andalan mereka masing-masing. Adu kekuatan batin pun terjadi. Sekilas memang tidak ada yang aneh seolah tidak terjadi apa-apa. Namun saat mereka berdua saling menyerang, selalu terlihat seperti percikan api di tengah-tengah mereka berdua. Adu kekuatan pun berjalan dengan alot. Belum diketahui siapa yang unggul di antara mereka berdua karena memang kekuatan mereka sama-sama kuat. Tapi Aki Somat yang menyadari hal itu langsung memikirkan jalan keluarnya. Karena tidak mungkin dia terus seperti itu dan tidak bisa menentukan siapa yang akan unggul. Tidak mungkin aku seperti ini terus. Aku harus cari cara lain. Gumam Aki Somat dalam hati. Seolah berfikir cukup lama, seolah ada yang berbisik di telinga Aki Somat. Akhirnya Aki Somat menemukan salah satu cara untuk bisa mengalahkan musuhnya itu. Dengan mengucap bismillah, Aki Somat mengubah tenaga dalam yang dia gunakan. Tenaga dalam yang digunakan Aki Somat tadi merupakan tenaga serangan. Sedangkan sekarang Aki Somat menggunakan kekuatan batinnya hanya untuk menahan serangan dari Aki Warunggi saja. Aki Warunggi pun merasa sedikit heran karena kali ini dia tidak merasakan serangan balik dari musuhnya. Namun saat dia menyerang masih terasa bahwa Aki Somat menggunakan pagar gaib untuk menangkal serangannya itu. Hah? Tidak sarsi Somat! Bodoh kamu Somat! Kalau kamu tidak balik menyerangku, aku akan sangat leluasa melumpuhkanmu. Hah hah! Gumam Aki Warunggi dalam hati. Aku akan menghancurkan pagar gaibmu itu dan menghabisimu. Sambungnya lagi seolah meremehkan dengan Aki Somat. Setelah itu, Aki Warunggi langsung mengerahkan seluruh kekuatan batinnya untuk menghancurkan pagar gaib yang dibuat oleh Aki Somat. Tapi Aki Somat yang menyadari musuhnya mengerluarkan seluruh kekuatan untuk menyerangnya sedikitpun tidak gentar. Aki Somat malah terkesan senang dan girang dengan perlakuan musuhnya itu. Hei hei! Ini saatnya! Ucap Aki Somat sambil terkekah. Saat Aki Warunggi melesatkan serangan dengan seluruh kekuatannya, Aki Somat dengan sigap membaca mantra untuk mengembalikan serangan dari lawannya. Allahuma! Jin moro jin mati! Setan moro setan mati! Aki Somat terdengar membaca mantra. Saat serangan Aki Warunggi sampai di Aki Somat, kekuatan yang digunakannya itu tidak bisa menembus pagar gaib milik Aki Somat. Namun yang membuat berbahaya bukan karena Aki Warunggi tidak bisa menembus pagar gaibnya, melainkan serangannya sendiri berbalik kepadanya karena mantra yang dibaca oleh Aki Somat tadi. Sedangkan Aki Warunggi sama sekali tidak terpikir akan hal itu. Dia hanya terkejut saat melihat serangannya balik menyerang tubuhnya. Aki Warunggi pun tidak bisa berkutik. Karena kekuatan yang dia kerahkan memang kekuatan pamungkas baginya. Jadi, mau tidak mau dia harus pasang badan untuk menahan serangannya sendiri. Terdengar suara sesuatu yang menghantam tubuh Aki Warunggi. Namun tidak ada benda apapun yang melayang atau mengenai tubuh Aki Warunggi. Seketika itu juga Aki Warunggi langsung terpental hingga beberapa meter jauhnya. Tubuhnya berhenti bergelinding karena tertahan oleh satu batang pohon sebelum tanjakan. Suara Aki Warunggi yang berteriak sangat memekikan telinga. Aki Warunggi benar-benar kesakitan dan tidak bisa bangkit kembali. Dia hanya terkapat di tanah sambil memegangi dadanya yang terasa sangat sesak. Aki Somat pun berjalan menghampiri Aki Warunggi. Di pertengahan jalan dia berhenti dan menyempatkan waktu untuk mencabut pisau belati miliknya yang masih tertancap di tanah. Setelah berada di hadapan Aki Warunggi, Aki Somat sedikit berbicara dalam keadaan masih berdiri. Warunggi! Sebenarnya aku tidak mau ada pertumpahan darah di antara kita. Karena aku sendiri masih menganggap kamu sebagai teman masa kecilku. Tapi dengan kelakuanmu saat ini memaksa aku untuk menghentikanmu. Sekarang aku akan beri kamu kesempatan untuk bertoba dan memperbaiki dirimu itu. Ucap Aki Somat tanpa melihat wajah Aki Warunggi yang sudah berlumuran darah itu. Cui! Hei Somat! Kamu dengar! Aku tidak pernah menganggapmu sebagai sahabat. Aku ini musuhmu. Jangan pernah kau anggap aku ini temanmu. Jangan pernah menasihatiku. Kalau memang kamu mau membunuhku, bunuh aku sekarang juga. Sahut Aki Warunggi yang masih terbaring di tanah. Hei Warunggi! Aku memberi kesempatan bagimu untuk bertobat. Aku akan mengampunimu kalau kamu mau berubah. Aki Somat masih memberi kesempatan kepada Aki Warunggi. Jangan banyak ngomong kamu, Somat! Ayo bunuh aku sekarang juga! Aki Warunggi tidak memperdulikan tawaran dari Aki Somat itu. Baiklah kalau itu maumu. Jangan salahkan aku bila kau menyesal nanti. Ucap Aki Somat. Akhirnya Aki Somat pun mengangkat pisau belatinya untuk mengambil ancang-ancang. Aki Somat semakin mendekat ke arah Aki Warunggi yang sudah terbaring pasrah. Setelah berada tepat di hadapannya, Aki Somat langsung mencoba maniuskan pisau belati itu ke tubuh Aki Warunggi. Aki Warunggi yang sudah tidak berdaya pun hanya bisa memjamkan matanya dan pasrah dengan perlakuan Aki Somat. Namun saat Aki Somat baru menggerakkan pisaunya, tiba-tiba terdengar suara teriakan seseorang dan berlari menuju Aki Somat. Jangan! Dan perasaan Nenek Anteh sebagai istri yang melihat suaminya yang hampir terbunuh. Tanpa berbicara, Aki Somat pun membalikan badannya dan meninggalkan mereka berdua. Namun baru beberapa langkah saja berjalan, Aki Somat sudah bisa merasakan bahwa dari arah belakang ada seseorang yang mencoba menikamnya. Aki Somat pun menyiapkan kembali pisau belati miliknya dan dengan sekejap membalikan badan. Saat berbalik badan, ternyata di belakang Aki Somat adalah Aki Warunggi yang berjalan dengan tergopo-gopo sambil membawa golok dan mencoba menikam Aki Somat dari belakang. Namun dengan kecepatan tangan yang dimiliki Aki Somat, saat Aki Warunggi sedikit berlari untuk menebaskan goloknya, Aki Somat dengan sigap menghindar dan menyambut serangan Aki Warunggi dengan pisau belati itu. Hal itu sontak saja membuat Aki Warunggi terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Aki Somat akan berbalik badan dan menghindari serangannya. Akhirnya, mau tidak mau karena memang Aki Warunggi tidak dapat mengontrol dirinya, dia harus merelakan kulit perutnya robek karena disambut oleh belati milik Aki Warunggi. Aki Warunggi terdengar berteriak meskipun dengan suara yang sudah lemah. Aki Warunggi terjatuh kembali ke tanah dengan darha yang berjucuran dari perutnya. Nenek Anteh yang melihat hal itu pun langsung berlari menghampiri suaminya. Dia berteriak menangis dengan histeris menyaksikan suaminya yang sudah tidak berdaya itu. Aki Somat tidak lagi menghiraukan mereka. Dia langsung bergegas meninggalkan nenek Anteh yang masih menangisi suaminya itu. Aki Somat bergegas untuk menyusul Salhyam yang sudah lebih dulu menuju Sang Yang Lawang. Tepat di depan gua Sang Yang Lawang, Salhyam masih belum sadarkan diri. Sementara itu dua siluman yang sedang bertarung belum menghentikan pertarungannya itu. Siluman harimau dan siluman ular itu terus saling menyerang untuk memperebutkan Salhyam. Semakin lama pertempuran itu semakin sengit. Mereka mengerahkan prajuritnya masing-masing untuk mengalahkan musuhnya. Hei Cinde Welang, sudahlah kamu menyerah saja, karena kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Ucap Loka Bedra dengan sombong. Loka Bedra, aku tidak akan menyerah begitu saja. Kamu jangan pernah meremehkanku. Walaupun aku wanita, aku tidak akan pernah mundur. Sahut Cinde Welang dengan sangat berani. Hah hah, kalau begitu ayo kita tentukan siapa yang pantas membawa manusia ini. Ucap Loka Bedra lagi sambil menunjuk ke arah Salhyam. Mereka berdua pun kembali bersiap untuk melanjutkan pertarungannya dan menentukan siapa yang akan mendapatkan Salhyam. Namun sebelum mereka melanjutkan pertarungannya, tiba-tiba saja datang sesosok orang yang membawa Salhyam dengan sangat cepat. Salhyam yang tadi masih tergeletak di tanah pun hilang entah kemana. Loka Bedra dan juga Cinde Welang yang sudah bersiap pun kini mereka sibuk mencari keberadaan Salhyam. Akhirnya setelah mereka yakin bahwa Salhyam menghilang, Loka Bedra dan juga Cinde Welang mengakhiri pertarungan itu. Loka Bedra kembali ke istana untuk mengikuti pesta penyambutan Sari, sedangkan Cinde Welang kembali ke negaranya di Gunung Mega. Sedangkan Salhyam yang hilang dari Sangyang Lawang kini telah berada di bawah tepatnya di warung yang berada di kaki Gunung Giringsing. Ibu warung yang melihat Salhyam tidak sadarkan diri itu langsung panik dan bertanya tentang kejadian yang menimpa Salhyam itu. Astagfirullah, ini kenapa Ki? Tanya ibu warung kepada Aki Somat yang membawa Salhyam sampai ke sana. Tidak apa-apa, dia cuma pinsan saja. Sahut Aki Somat tenang. Ya ampun, tadi sore dia sempat mampir di sini Ki. Saya juga sempat melarangnya untuk naik ke atas. Tapi dia tetap memaksa. Ibu warung itu menjelaskan kepada Aki Somat. Iya, dia memang sedikit keras kepala. Padahal itu berbahaya bagi dirinya sendiri. Ibu warung itu sedikit heran karena dia tidak melihat Aki Somat lewat di depan warungnya. Saya kakeknya anak ini. Ya kebetulan saya lewat jalan lain tadi saat naik. Saud Aki Somat Oh, iya! Ibu warung menganggukan kepalanya. Dia sedikit bingung dengan jawaban Aki Somat. Karena yang dia tahu tidak ada jalan lain untuk naik ke atas selain lewat sana kecuali kalau membuat jalur baru dan menerobos lebatnya hutan di Gunung Giringsing. Tapi dia masih berpikir positif. Dia percaya saja pada jawaban Aki Somat itu. Kalau begitu bawa saja ke dalam, Ki. Kasian dia kedinginan. Ucap si ibu warung. Ah, tidak. Nanti merepotkan. Saya istirahat di sini saja. Aki Somat merasa sungkan. Tidak apa-apa, Ki. Warung saya juga sudah mau tutup karena sudah malam. Bawa saja dia ke dalam biar bisa cepat sadar. Ibu itu bersikukuh untuk membantu mereka berdua. Baik kalau begitu. Terima kasih atas bantuannya. Ucap Aki Somat sambil membawa tubuh Salhiam ke dalam warung. Iya, sama-sama. Tidak usah sungkan, Ki. Sudah biasa kok di sini suka banyak orang menginap kalau kebetulan kemalaman setelah pulang dari atas. Jawab ibu warung sambil menutup warungnya karena hari yang sudah malam. Setelah berada di dalam, Aki Somat dan juga ibu warung sama-sama berusaha menyadarkan Salhiam. Berbagai cara mereka lakukan agar Salhiam cepat pulih. Setelah beberapa saat, Salhiam akhirnya berhasil disadarkan. Sari! Ucap Salhiam yang baru saja tersadar dan langsung bangun dari berbaring. Kamu tenang dulu, Sal. Ini minum dulu. Aki Somat menyodorkan segelas air. Salhiam langsung meminum air tersebut. Setelah minum, Salhiam terlihat lebih tenang. Apa yang terjadi, Ki? Tanya Salhiam masih tidak ingat dengan kejadian yang menimpanya. Kamu tidak sadarkan diri. Jadi Aki membawamu ke sini. Jawab Aki Somat. Sari bagaimana, Ki? Salhiam masih mengkhawatirkan keadaan Sari. Kamu ikhlaskan saja. Kita sudah terlambat untuk menyelamatkan Sari. Tapi, Ki, saya tidak bisa membiarkan Sari menderita. Ucap Salhiam lagi sambil beranjak dari duduknya. Sal! Kamu harus nurut sama Aki. Kamu lihat sendirikan akibatnya. Sudah berapa kali Aki katakan kepadamu jangan pernah mencoba menyelamatkan Sari dan berurusan lagi dengan siluman itu. Aki Somat menarik tangan Salhiam. Dia sedikit kesal dengan cucunya yang sedikit keras kepala itu. Salhiam pun kembali terduduk sambil menundukan kepalanya. Terlihat raut wajahnya menyeratkan kekecewaan yang mendalam setelah dirinya tidak berhasil menyelamatkan Sari. Ya nak, dengarkan apa kata orang tua. Kakekmu itu sayang sama kamu. Makanya dia melarang kamu. Timpal ibu warung menasehati Salhiam. Salhiam tidak menjawab. Dia tetap menundukan kepalanya. Malam itu Salhiam dan Aki Somat memutuskan untuk menginap di sana sekalian beristirahat. Mereka berencana melanjutkan perjalanan untuk pulang besok pagi. Malam itu menjadi malam yang sangat menyedihkan bagi Salhiam. Dia tidak bisa tertidur karena terus memikirkan nasib Sari yang sudah berada di alam siluman. Begitupun dengan Aki Somat dan juga ibu pemilik warung. Mereka tidak bisa tertidur malam itu. Namun bukan karena memikirkan Sari, melainkan karena mendengar suara-suara yang sangat bising di atas gunung. Mereka mendengar suara yang menabuh alat musik dan orang yang bernyanyi. Selain itu suara orang bersorak dan tertawa pun ikut melengkapi kebisingan di atas gunung malam itu. Terima kasih telah menonton!